Halo teman-teman kembali dengan hari di video tutorial Simatron di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu prosedur yang baru yang ada di Simatron 15 yaitu Helical Close Profile oke ini saya sudah siapkan main selectionnya 2.5 axis subselection Helical Close Profile untuk tool kalau kita menggunakan no name secara default itu adalah tool flat diameter 10 jadi kita bisa pakai itu sebagai tool untuk sementara atau jika kita mau lebih spesifik kita bisa tentukan tool dari library misalnya seperti ini oke 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 kemudian seperti biasa kita masuk ke geometri terlebih dulu disini ini tadi saya sempat coba pada dasarnya kita bebas saja memilih untuk select edge dari geometri yang akan kita buat tapi pemilihan ini nanti akan menentukan ke titik awal dan akhir dari toolpath yang kita buat oke jadi disini saya pilih first kemudian lastnya disini oke tapi disini saya perlu motif sedikit oke seperti ini kemudian disini kita punya pilihan tangen untuk set top dan set bottom kita juga bisa definisikan dari dialog contour manager disini disitu ada pilihan contour offset dan draft angel juga jika diperlukan kemudian tentukan milling side apakah kita akan menggunakan inside, outside ataupun as pocket dan cutting mode saya lebih suka pakai climb disini ada pilihan end point juga tapi saya tidak perlu definisikan ini karena ada parameter yang sama yang kita bisa atur dari motion parameter oke jadi ini saya oke lalu masuk ke motion parameter disini secara default untuk approach and retract itu adalah normal disini saya pakai yang tangan oke kemudian clearance ini kita gunakan default saja untuk entry end point ini ada beberapa yang kita bisa atur disini ada pilihan limit by nah disini kita bisa menentukan limitnya berdasarkan start point atau end point kita coba untuk yang start point dulu disini untuk start point dan end point itu sama-sama mempunyai auto start point yaitu on largest segment at a corner dan at first segment jadi misalnya saya pilih start point dan saya pilih largest segment maka secara default dia akan memilih segmen terbesar dari geometri yang ada di di layar ingat tadi saya milih start pointnya ada disini jadi sekarang karena pilihan auto start point on largest segment maka dia ada di start pointnya ada disini kalau ini saya save calculate maka si cutter akan start dari sini kita bisa simulasikan jadi seperti ini end nya dimana disini yang kita tentukan adalah start nya saja jadi end nya berakhir dimana itu sistem yang menentukan kondisi ini disini dia yang berakhir ini pilihan pertama sekarang prosedur yang sama saya copy paste aja kemudian saya ganti ke add corner start pointnya itu akan berakhir di salah satu sudut yang tajam untuk geometri ini sudut yang tajam ada disini jadi start point itu akan start dari sini saya calculate dan seperti terlihat toolpath dimulai disini di bagian dimana ada point dari sudut tajam end point end pointnya juga sistem yang menentukan jadi bebas dia akan berakhir di daerah mana jadi yang kita tentukan hanya start pointnya saja kemudian untuk opsi berikutnya ini adalah adverse segment menggunakan adverse segment maka ini start pointnya akan berada pada mid point dari segmen pertama yang kita pilih tadi jadi saya pilih tadi pertama disini jadi toolpath akan diawali dari segmen tersebut seperti ini nah untuk kondisi start dari sini dia berakhir disini jika kita pilih end point jadi yang kita tentukan adalah end point maka pilihannya sama dengan yang start point tadi jadi kita bisa pilih on large point jadi toolpath itu akan berakhir di segmen terpanjang jadi akan berakhir disini start disini end disini untuk pilihan berikutnya adalah add corner jadi sama seperti sebelumnya jika tadi disini adalah awalan ini sekarang yang menjadi akhiran disini ini end nya disini start nya disini oke yang terakhir adalah add first segment jadi auto end nya dia akan berakhir disini segmen pertama yang kita pilih tadi sedangkan start nya dia dari sini dan helical profile ini jika dilihat toolpath yang dihasilkan itu adalah seperti spiral jadi gerakannya dari start sampai end itu akan berada di benda kerja terus tanpa ada proses naik jadi seperti pair dimana kita bisa menentukan start dan end point tadi oke itu adalah parameter penting yang ada di entry end point untuk yang lainnya pada dasarnya parameternya adalah standar dimana kita bisa menentukan toleran dan cek surface offset disitu tapi karena ini datanya atau datanya ada berupa kurva biasanya yang kita atur adalah contour offset nya dan untuk tool trajectory story disini kita bisa menentukan start dan end point nya itu menggunakan each contour jadi kalau misalnya kita punya beberapa contour kita bisa atur dari masing-masing contour disini jadi kita bisa tentukan di awal jika itu ada lebih dari satu contour misalnya seperti ini jadi saya tambahkan satu contour disini untuk contour yang kedua ini inside climb kemudian dia hanya berakhir disini misalnya jadi seperti ini oke ini tidak terbentuk tidak terbentuk tangan mungkin karena area kurang bebas atau ada beberapa ini tertentu mungkin saya coba ganti keangka yang lebih kecil oh tetap sama mungkin karena ini ada di sisi dalam tapi ini nanti coba saya explore lagi karena end endpoint kenapa kita setting tangan tapi yang muncul tetap normal oke kembali ke set value source tadi pilihan kedua adalah kita menggunakan general value dimana kita bisa tentukan top dan bottom secara manual jadi jadi disini secara default adalah set clear clear set artinya ini ada di posisi 0 plus sekitaran 50 kita bisa tentukan select secara langsung ini top nya kemudian ini bottom nya seperti ini kita bisa tentukan secara langsung atau kita bisa gunakan entity entity disini kita bisa pilih all display dan nanti dia akan menentukan posisi dari entity yang ada titik tertinggi dan titik terendah nya kemudian disini ada pilihan complete last pass itu artinya di bagian terakhir itu ada satu satu lintasan lagi mengelilingi dari geometri parameter yang lain adalah parameter standar itu downstep kemudian disini ada maximum ramp angel maksimum ramp angel kita bisa gunakan default saja karena ini hanya semacam pembatas jadi kita gunakan nilai default saja kemudian untuk parameter yang lain disini dia juga tersedia untuk enable cutter compensation jadi ini untuk proses finishing ini sangat membantu sekali sehingga kita bisa modifikasi untuk mendapatkan hasil finish geometri itu menggunakan kompensasi cutter di mesin oke jadi ini fitur baru yang muncul di simatron 15 dimana kita bisa membuat tool pad untuk profil close itu membentuk gerakan helical seperti pair dari atas ke bawah jadi tidak ada lagi gerakan naik atau satu lintasan keluar dan masuk lagi atau keluar naik baru masuk lagi jadi saya pikir ini akan menjadi salah satu tool pad yang disenangi oleh user oke demikian untuk video tutorial kali ini terima kasih sudah menonton video ini dukung channel ini dengan like subscribe dan share di media sosial kalian terima kasih sampai jumpa di video yang lain salam safe and calculate selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton